ini gak mau ngomong ini gak mau ngomong ini jadi dia pengasih gitu oh iya ya pak ya ini 3 4 3 Tiga, empat Jalan gitu dong, endingnya yang gitu dong Kok jadi peningin itu? Karena satu bentuk, kita tuh cuma ngapalin ininya kan? Lokasi-lokasi Ya, Caca maunya chord biasa atau power chord? Yang kemarin aja Power chord? Ya, ini dari E, D, kemarin minggu lalu kan kita udah belajar power chord Malam ini pengaplikasian ya? Dari E dulu? Eh, bisa Ini pelan-pelan aja Ini aku cobain dulu Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata Dunia berhenti sejak menikmati indahmu Tuh gitu D D lagi? Ya D F Gini Gini? Ya, ininya Ininya dia harus Oh iya iya, Pak Part ini harus kosong Menikmati indahmu Bagus 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 Ya Pokoknya bentuknya tuh selalu sama Itu chord chord 5 Over chord 5 Dan api bilang Tak bersamamu Ya Kostika bagus Gu jalan di dunia Gak Gak Nah ini Ini tipsnya Chord 5 itu Chord 5 itu Chord 5 itu Dia yang dipencet Eh yang dipetik Cuman yang dipencet Jadi cuma 3 ini aja Nah ini over chord 5 Nah kayak tadi Caca Kepetik senar 3 nya kan jadi Itu Bisa mengacaukan senar Gini Dari Gini Ya, 3 itu aja Nah itu nya Squat chord Ja Klik Giga Klik Giga Cok Dari Giga Dari Giga Dari Giga Ya Su Ya Sela Sela Giga Giga G, 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 G G yang mana? F dulu, F dulu F masih ingat? Iya ini Setelah F, G dong Oh ini Bapis Hah? Sedangkan tertawa musuh Terus ke S Gak cek lu, mengkapi sempur Betul nggak sih? Nih, nih, nih Mite, mite Tau kan? Oh iya Kenapa sih ngapalin di mana letak posisi chord-nya itu sebenarnya Iya kan lo Bukan ngapalin pola Kecuali Caca main metal nih Kalo main metal, iya Caca Kita tuh ngapalin pola Kaya... Polanya akan berulang, kalo di metal ya Tapi Kalo di sini, kalo di pop Dia tuh chord gitu Ini? Seno Sebab kau telah berindah Dari sekadar Sekadar Ah, bunyinya Nggak bener Eh? Sebab kau telah berindah Dari sekadar kata Dari sekadar Dunia Menentinya Hmm? Menentinya Ya, kayak Menentinya 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 Tak bersamamu Kupas Indah DJ Oh Tase Tase Indah Kemarin Hmm, balik lagi ke G Se... G, G G, G Hmm, hmm Hahaha Setelah Tertawamu Sudah Ya? Ya Bagus Cukup Lengkapi Sampur Hah? Ya, bagus Banyak Hmm C C C C C C Nah, itu D C-nya C-nya? Ya Itu bersama Ya Ya Gimana? Udah hafal Posisi-posisi Lumayan, lumayan Bagus yang ini Gitu Yang kolornya Susah Bentuknya sama semua Iya Nih, kalo Caca udah bisa Nguasain ini Paling-kali di band Caca udah bisa main bass Bass yang 4-7 Ini kuncinya bass, sebenernya Ini kuncinya bass, sebenernya Kuncinya Telunjuk Ini Satu, gitu Tung 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 Senok Sebab kau terlalu indah Dari sekenap kata Dunia Menit 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 Sejenak Gua ya Sejenak sudah tidak ya Sejenak Ya Menit 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 Eh Pastinya Terjalani Dunia Sawa Ini, nih, nih Mita-mita Dunia Tak seindah Ya Temanin Mulanya Hidup Bersama Ya Bagus Dua Tiga 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 Empat Nah ini kode jadi Satu Dua Tiga Empat Itu orangnya cuek gitu kan Kayak ngomong juga Ngomongnya juga pelan gitu kan Jadi aku tadi nonton yang ini Episode 4 itu Episode 4 itu Bocinya disurutulis-urutulis Sama Ya, ditugasin dulu tulis Tapi Bocinya buntuk gitu kan Gak bisa Jadi Didatangin Ryo Eh, ini aku di cafe sini Gak deh Guanya Bocinya datang Bocinya cuman minum RS Ryo makan Gak taunya bocinya yang bayar Aku aja makan rumput Gila bilang Ryo setelah itu dia cepat ujung progresi chord nya tuh D jadi nanti D nya agak lebih lama dia balik lagi ada gitunya kan? ada musik gede ini balik lagi nah itu cepat dulu ya tapi tadanya agak bener ya A A B eh iya gak sih bagus A bener Nih jadi coy ini namanya metronome metronome ini dia menjaga kita tetap pada tempo 4 atau 8 8 lebih bisa tapi umumnya sih 4 ini kayak gini nih wah nah itu sudah 1 bar gitu wah 3 4 tuh 4 4 dia per 4 per 4 gitu dia berubah gitu yang cuma 1 bar itu cuma E sama A gitu nih jadi jaman aku masih kecil dulu untuk jarang kita bisa kuat dan lincah itu aku belajar dulu pakai chromatic chromatic itu nadanya tuh tidak beraturan gitu nadanya tuh kayak kayak nah beda beda dengan tangga nada kalau tangga nada kan dia beraturan kayak nah chromatic dia enggak jadi dulu paling awal paling dasar aku belajar gini tuh gitu jadi jarinya semuanya kelatih nah kadang-kadang tuh nanya kak aku harusnya belajarnya jarak kiri apa jarak kanan sih kalau aku harusnya dua-duanya nih makanya caranya kita tuh belajarnya pakai pick gitu dan picknya juga kayak down, up, down, up bukan down, down, down atau up, up, up tapi sebenarnya ada sih yang down, down, up, up, up kalau kita mau latihannya gitu tapi biasanya aku belajarnya dari awal tuh yang down, up, down, up gitu makanya jadi do-do nya terlatih ya kalau udah terlatih bisa cepet baliknya juga gitu nah itu challenge-nya disitu yang mana dipencet yang mana yang dipetik iya lincah nanti nantinya ya yang ke atasnya gak susah ya ya ini nah itu nadanya mulet dong nah yang ini ini namanya kapo kapo ini dia bisa merubah emm tuning kita misalkan ini kan e-e standar tapi misalkan kita punya lagu yang harusnya tuh nyanyinya disini nah daripada 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 kita susah mainnya kan nah kapo ini dia bisa merubah tuning ini E tadi kan kita main disini nih kalau gini kan rada susah kan karena jarannya jarannya pake banyak nah ini ini memudahkan kita mainnya jadi gini itu eh kapo ini jadi ngelebah tuning dia ngebantu kita ngelebah tuning nyomong sini nyomong sini nyomong sini jadi dia peras gitu oh iya iya paham 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 jadi caca udah udah engga bikin ubat emm kalo itu D A nya gimana coba bikin A bikin A yang kaya gini atau lain iya bentuknya gitu tapi di A A nya dimana coba? heeeeeee bingung dia bingung dia aku disini, aku disini karena udah pake kapo jadi Caca tinggal bikin gini tinggal bikin gini? karena ini nya udah keganti sama ini terunjuknya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax